Oke kawan-kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kedatangan mesin reikom ya Dari teman sebelah Katanya sudah 3 hari Tidak menempuhkan Kejala kerusakannya Katanya sudah diganti flyback Sama diganti Bagian transistor Verticalnya ini ya Dengan keluhan garis Mendatar untuk TV ini Barangkali teman-teman mempunyai kasus Serupa seperti saya Sebelum menindaklanjuti Untuk jenis kerusakan ini teman-teman ya Kita Pastikan dulu Untuk blok-bloknya dulu ya Ini adalah bagian Primernya sedangkan ini adalah bagian Sekundernya PSU Ini adalah trafo Switchingnya ya Sedangkan ini adalah untuk regulatornya 5 dan 8 voltnya Ini adalah IC Verticalnya sedangkan ini adalah Transistor Horizontalnya Ini flybacknya Dan ini adalah Transistor Kit EWnya ya teman-teman ya Berhubung ini memangkai EW ya Sedangkan ini adalah IC Sekarang kita Peragakan untuk jenis kerusakan ini teman-teman ya Kita coba kita hidupkan Barangkali teman-teman mempunyai kasus serupa seperti saya ya Setelah pergantian flipback Terus ada gambarnya mendatar Jadi otomatis dia bingung Dan suruh saya untuk memperbaikinya Nah ini dia Untuk tampilan gambarnya teman-teman ya Ada tampilan gambar Cuma Mendatar saja ya Nah ini Langsung saja kita Cek and recek dulu Sebelum menindaklanjuti untuk jenis Kerusakan mesin ini teman-teman ya Kita Cek dulu tegangannya Berapa sih tegangan yang masuk di Tiap poin IC Vertical ini ya Berhubung yang rusak ini adalah bagian Vertical ya Garis mendatar Harusnya kita cek dulu Bagian-bagian Atau Part pendukung IC Verticalnya ini Bisa jadi Elko-nya ini ya Ada Salah satu Elko-nya ini Yang rusak Bisa mungkin ada Resistornya ini Ini teman-teman ya Resistor untuk pendukung IC Vertical ini yang Rusak Jadi kita harus tahu dulu Sekalian kita cek Untuk fisiknya Elko-nya ya Sepertinya untuk Elko-nya tidak ada yang Kembung teman-teman ya Jadi Kita cek Elko-nya dulu Sekalian kita cek Untuk Resistornya Untuk pendukung IC Vertical ini Sekarang kita Pastikan dulu Untuk tegangannya teman-teman ya Kita pastikan dulu Untuk tegangannya Di tiap-tiap Poin di Sini Di IC Vertical ini Ya sama halnya Untuk video sebelumnya ya Untuk pengukuran Di tegangan IC Vertical Kebetulan ini Menggunakan Tegangan Tegangan single Teman-teman ya Bukan Simetris Jadi untuk Probe hitam ya Taruh di Body tuner Ini ya Taruh disini Selanjutnya untuk Kabel merah Di Probe Taruh di Elko-nya IC Vertical Kita cek dulu Kita cek di bagian Tegangan IC Vertical Teman-teman ya Ini dia Ada Elko Itu keluar 27V ya Jangan untuk Db plusnya Keluar 112V Ini ya Lebih kita Perdekat lagi Mungkin lebih Mudah ya Kita cek lagi Nah ini IC Vertical Sedangkan Untuk B plusnya Disini Terukur 112V Otomatis Untuk Tegangan Di IC Vertical Sudah bagus ya Sekarang kita Melangkah Di pin 1 Untuk IC Vertical Teman-teman ya Ini Terukur 3,64V Dan Di pin 7-nya Terukur 3,62V Di pin 2-nya Terukur 28V 27V Dan Di pin 6-nya Terukur 27,1V Otomatis Untuk Tegangannya Sudah hadir ya Kenapa kok Masih bergaris Vertical ini Ya ini dia Caranya gimana Untuk mengetahui Jenis kursakan ini Teman-teman ya Cukup kita Rabah Ya Kita Rabah Di pin 1 IC Vertical Ya teman-teman ya Posisinya disini Ini Kita Rabah Saja Atau kita Pakai tangan Apakah Ada Gejalanya Di Tampilan Tabung Anda Sekarang kita Coba Kita Peragakan Kita Rabah Teman-teman ya Di Di pin 1 Kita Coba Teman-teman Di pin 1 Teman-teman ya Nah itu dia Ada Tampilan Gambar Maksudnya ada Tampilan Bergetar ya Nah ini dia Untuk Kerusakan Ini teman-teman ya Untuk kerusakan Ini setelah kita Rabah Otomatis Bukan di IC Vertical Teman-teman ya Jadi Anda Jangan Sampai Terkecoh Dengan Kerusakan Ini setelah Kita Rabah Di pin 1 Di IC Vertical Teman-teman ya Ada Tandanya tadi Bergetar ya Untuk Tampilan Gambarnya Terus Gimana sih Cara untuk Mengatasi Untuk jenis Kerusakan ini Kalau bukan Di IC Vertical Jadi kita Cek dulu Untuk Semua pendukung Di IC Vertical Ini ya Bisa dari Elko Bisa di Resisternya Atau bisa di C Keramiknya Sekarang kita Cek untuk Tegangannya Teman-teman ya Untuk Tegangan Di 8V Disini ya Nah ini ada Beberapa Tegangan Masihnya ada Di Regulator Di Regulatornya ya Kita Cek Di bagian Tuner langsung Di bagian 5V Ini Berhubung Menggunakan Tuner VS Hanya terukur Titik 76V Titik 746V Maksud saya Di Pin Tuner Ini harusnya Keluar 5V Terus Di pin IC Di Sini ya Di bagian 8V Kita cari dulu Di 8V Tempatnya Disini ya Nah itu dia Ada Di 8V Ada Sedangkan Tegangan 5V Tidak ada Di Tuner ini Ini harus Keluar 5V Teman-teman ya Kok gak ada Tegangannya Hanya keluar Titik 745V Ini kemungkinan Besar Ini kerusakan Di bagian Regulatornya Sini Yang bermasalah Kita cek dulu Untuk Tegangannya Teman-teman ya Kita cek Untuk Tegangannya Nah itu dia Hanya keluar 700V Titik 745V Dan Di pin Collectornya Terukur 11V Sedangkan Di Basisnya Ada 5V Dan Di emitternya Hanya keluar Tadi ya Titik 740V Ini harusnya Di emitternya Sini Ada tegangan 5V Ya teman-teman ya Sekarang kita Cek Untuk Transistornya Ini Balangkali Untuk Transistornya Ini yang Risa Karena Karena Di Tunernya ini Tidak ada Tegangan 5V Jadi untuk Mengantisipasi Untuk Pergantian SC Verticalnya Ini Kita cek dulu Untuk tegangan Di tiap-tiap Poin Untuk Ini teman-teman ya Untuk Tunernya ini Jadi pastikan dulu Tegangan ada Di sini Nanti kita bisa Mencari Kerusakan Yang Lainnya Sekarang Kita Balik dulu Untuk Transistornya Ini Apakah Rusak Apa Shot ya Untuk Transistor Yang jenis ini Tipenya adalah C2383 Tidak salah Untuk jenis ini Kita lihat dulu Nah ini Ya betul ya C2383 Untuk Transistor Regulator Untuk 5V Kita Ganti dulu Untuk Transistornya Sekalian kita Cek Untuk Transistor Barangkali Dia Putus Atau Shot Betul Dukaan saya Teman ya Kurusakan Di Transistor Regulatornya Tadi ya Ini Untuk Transistornya Ini Putus ya Resitansinya Jadi Untuk Tegangan 5V Tidak ada Di Juner Tadi ya Di sini Sekarang Kita Cek Untuk Tegangannya Apakah Ada Ada Kelainan Setelah Pergantian Transistor Tadi teman ya Ini dia Kita cek di Area sini Di Transistor Transistor Regulatornya Teman ya Ini dia Keluar 5V Ya 5V Sedangkan yang Kaki kolektor Terukur 8V Sedangkan Untuk Basisnya Terukur 5,7V Emitternya 5,1V Sedangkan Di Junernya Sini ya Di bagian VCC Terukur 5 14V Otomatis Tegangan Ke Tuner Juga ada Ke IEC MECOM Juga ada Sekarang Kita tinggal Untuk Tampilannya Apakah Berhasil Nah Ini dia Berhasil Temannya Gitu Aja Kurang Lebih Nyaman Maaf